Jelang pemilu 2024 tepatnya 14 Februari mendatang diwarnai dengan banyaknya panitia pemungutan suara yang mundur. Aksi mundurnya PPS ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pertimbangan serta untuk menuruti aturan yang berlaku bagi penyelenggara. Ditemui di KPU Surabaya, pada beberapa waktu lalu Komisioner KPU Surabaya Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Subairi mengaku terdapat puluhan penyelenggara yang mengundurkan diri, faktor penyebabnya mulai dari pernikahan sesama penyelenggara, merawat orang tua, permintaan suaminya untuk mundur, tidak bisa membagi waktu, diterima bekerja di tempat lain dan masih banyak faktor lainnya. Menurutkan diri, itu ada surat pengunduran diri, terus kita proses melalui klarifikasi. Memastikan bahwa surat pengunduran diri ini benar atau tidak, alasannya apa, kalau memang belum tertulis alasannya, kita butuh klarifikasi. Dan memastikan kalau yang bersangkutan benar-benar mengundurkan diri. Nah, prosesnya setelah diklarifikasi, baru kita mengundang yang nomor urut berikutnya, untuk diminta kepastiannya menggantikan bahwa atau tidak. Mekanisme pengunduran diri oleh panitia penyelenggara diawali dengan penyerahan surat pengunduran diri, lalu tahap klarifikasi untuk memastikan bahwa surat pengunduran diri benar-tidaknya, dilanjut dengan penawaran nomor urut selanjutnya, sebagai pengganti penyelenggara yang mundur dan tahapan terakhir yakni pelantikan. Dalam jangka waktu tidak lama ini, KPU lakukan klarifikasi dengan PPS Erlangga Kecamatan Gubeng karena adanya pengunduran diri oleh pihak perempuan dari PPS yang menikah dengan sesama penyelenggara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aviona Partia Devi melaporkan.